Sumatera Utara pemirsa 4 orang pria yang diduga anggota sindikat spesialis pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM berhasil diawarkan petugas. Keempatnya ditangkap di tempat persembunyian mereka di wilayah Labuan Batu. Keempat tersangka diduga anggota sindikat spesialis pembobol mesin ATM ini ditangkap anggota reskrim Polres Asahan Sumatera Utara. Keempatnya terpaksa dilumpuhkan dengan peluru lantaran sempat mencoba kabur saat proses pengerebekan di rumah persembunyiannya di kawasan Labuan Batu, Sumatera Utara. Perangkapan keempat tersangka ini dilakukan setelah polisi mengantongi bukti-bukti aksi kejahatan mereka yang terekam kamera pengintai CCTV. Dari tangan keempat tersangka polisi mengamankan 31 kartu ATM berbagai bank, uang tunai senilai 7 juta rupiah yang diduga hasil curian serta sejumlah telepon genggam. Reporter Transuju Syariful Gandhi melaporkan kelompok pembobol ATM ini diduga memiliki zona operasi di seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Utara. Dalam aksinya selain mengakali mesin ATM, sindikat ini juga kerap bermodus sebagai teknisi operator bank yang bertugas memperbaiki ATM.